Wakil Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Haris Ruslimoti tanggapi isu pelanggaran HAM Prabowo. Isu HAM muncul saat Prabowo menjabat Komandan Jenderal Korps Angkatan Khusus di era 1998. Kata Haris, isu HAM itu selalu dimunculkan tiap 5 tahun sekali atau tiap pilpres. Padahal menurutnya, isu dugaan pelanggaran HAM itu sudah kerap kali diberi penjelasan. Baik oleh para pendukung atau bahkan dengan Prabowo Subianto secara langsung. Kalau isu itu kan sebetulnya selalu jadi isu yang direproduksi setiap 5 tahun, kata Haris. Dan penjelasan itu juga sudah disampaikan setiap 5 tahun, kata Haris. Akan tetapi, isu pelanggaran HAM itu menurut aktivis 98 itu sudah tak lagi relevan. Sebab, menurutnya rakyat harus pilih presiden dengan lihat kondisi bangsa saat ini dan mendatang. Kita harus memilih pemimpin yang mengerti kondisi politik yaitu Prabowo, kata dia. Dirinya secara tegas juga sebut Prabowo adalah sosok yang layak untuk jadi pemimpin. Kami meyakini 5 tahun sampai 10 tahun ke depan sosok seperti Pak Prabowo yang layak, tukas dia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!